Kongres Biasa PSSI 2023 akhirnya memutuskan nama-nama pengisi Komite Pemilihan dan Komite Banding. Amir Burhanuddin didaulat menjadi Ketua Komite Pemilihan. Sementara, Gusti Randa menjabat Ketua Komite Banding Pemilihan. PSSI akhirnya mensahkan nama-nama yang masuk dalam Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Persiapan menuju Kongres Luar Biasa PSSI Februari mendatang. Amir Burhanuddin didapuk menjadi Ketua Komite Pemilihan atau KP. Sementara, Gusti Randa menjabat Ketua Komite Banding Pemilihan atau KBP yang akan dibantu oleh Afen Hinello, Diego Saputra, dan Joko Tetuko. Mereka akan langsung bersiap untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum dan pengurus PSSI periode 2023-2027 pada Kongres Luar Biasa PSSI. Ada pun Amir Burhanuddin yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Sekaligus CEO Klub Liga 2 Deltras FC langsung mengajukan cuti untuk menghindari konflik. Musai hari ini dipercaya sebagai Ketua Komite Pemilihan KLB PSSI. Sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Timur, telah meminta izin kepada Ketua PSSI Jawa Timur untuk mengajukan cuti selama saya menjalankan tugas sebagai Komite Pemilihan. Di Klub, saya akan mengangkat PLTCEO untuk menggantikan diri saya di Deltras FC. Sehingga kami menjamin bahwa dalam menjalankan kerja-kerja di Komite Pemilihan, kami akan bebas dari konflik of interest dan kami akan jalankan dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada Maret mendatang sebelum arahan FIFA untuk mempercepat pelaksanaan Kongres menjadi 16 Februari 2023. Bursa kursi panas PSSI akan ditutup pada 16 Januari pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tim Liputan, Kompas TV.